Pemirsa Brik Pol Vikelomi, agota polisi bertugas di Polres Sumbatibur resmi dipecat tidak dengan hormat karena terlibat dalam kasus narkoba. Upacara pemecatan Brik Pol Vikelomi Daeri, agota polri dilaksanakan di halaman Bapolres Sumbatibur. Brik Pol Vikelomi tidak hadir dalam upacara itu, karena itu seremoni pelepasan tanda pangkat dan atribut tidak bisa dilakukan. Ketidakhadiran yang bersangkutan digantikan dengan langkah memberikan tanda silak berah pada pas foto Brik Pol Vikelomi sebagai simbolisasi. Kapolres Sumbatibur perjelaskan Vikelomi terlibat dalam kasus narkoba dan terkait kasus itu diungkap dan ditangani oleh DIT Narkoba Polda NTT. Secara global yang saya tahu, Vikelomi ini terlibat kasus narkoba dan yang melakukan penanganan juga itu dari subjet 3 di aturan Narkoba Polda. Jadi bukan dari Polres Sumbatibur. Dan gambar yang kasar yang saya pahami dalam perkara Vikelomi ini, di mana Vikelomi ini berusaha untuk menjebak orang lain dengan narkoba. Menjebak dia yang memesan narkoba, dialamatkan kepada orang sikil, saya kurang lupa namanya siapa pada saat itu. Namun untungnya yang bersangkutan, si orang yang mau digibak ini tidak mau menerima paket tersebut. Namun hasil penyelidikan dari Direkturat 3 Narkoba Polda NTT menemukan bahwa ini adalah paket yang memesan adalah Vikelomi sendiri. Dengan upacara yang digelar secara terbuka itu, Kapolres mengharapkan bisa menjadi peringatan bagi anggota untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum karena akan diproses sesuai kode etik juga hukum dan aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Sobatibur, Dion Umbu, Analodu, Tim Ainus, melaporkan.